Ngomong dengan sombong dan dengan tawadu beda, dan itu bicara tentang hati kita, bicara hambaik. Tuntutan leader itu juga tiga. Satu, dia menjalankan tauhid, menegakkan tauhid. Kedua, menjalankan syariat, dan ketiga, membangun tamadun. Tiga hal. Paling sederhana seperti saya ketua RT, keamanan saya empat orang, dan tidak satu pun sholat itu. Ya mau gak mau saya ajak ngobrol, macem-macem. Dan satu jawaban dari staf keamanan itu, saya, majikan saya, anjingnya musis saya ini, jadi saya gak bisa sholat. Banyak hal lah. Tapi itu tugas dari kita. Jadi ketika kita melihat tim kita tidak melakukan syariatnya, harus kita katakan, tawidnya. Kedua, menjalankan syariat. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah usia dompet duafwa sepanjang ini, teman-teman dompet duafwa juga sudah membaca buku-buku ekonomi Islam. Kalau buku-buku ekonomi Islam tidak dibaca, maka kita akan menjalankan dompet duafwa tugas dari Allah mengelola ziswab. Itu dengan pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional ya. Maka sering saya ngomong bahwa, kalau IMZ sampai hari ini tidak termaksimalkan, maka orang yang baru masuk ke dompet duafwa tidak akan pernah dapat terliterasi bagaimana ziswab dan bagaimana dompet duafwa. Ya, dan sekarang IMZ sudah lebih melampaui hebat sekali. Institut Melintas Zaman. Ya, jadi itu tagline-nya Harley Davidson. Jadi sudah, itu harus back to basic. Bahwa IMZ, cita-cita kita adalah menjadi I.O. untuk menjelaskan seluruh kegiatan dompet duafwa. I.O-nya adalah IMZ, yang bicara adalah sesuai dengan bidangnya. Itu hal yang tidak kira-kira sudah kita indikkan ke depan. Jadi kalau sekarang agak melenceng-melenceng, harus dikembalikan. Kalau tidak, maka orang-orang yang tidak paham tentang dompet duafwa, kemudian masuk, dan dia akan menjalankan dompet duafwa dengan rasa sebelumnya, background-nya. Dan itu kegagalan kita. Di mana-mana, coba kita lihat bank. Bank apapun juga, begitu masuk, 3 bulan, 6 bulan, di-drill itu tentang perbankannya. Sehingga begitu dia selesai, kualifikasinya, apakah nilai 6 atau 9, itu masalah HR dia untuk menilai. Tapi minimal dia memahami, apa itu? Tentang bank-banknya. BCA punya model, BRI punya model, seperti itu. Maka, kita harus peka ini. Agar, ya. Tapi setuju. Kalau dede memahami kemujahiditannya, mujahid nih, bukan mujahid, 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 mujahid. Dan leadership-nya, dompet duafwa, miscaya dapat nobel. Ya, itu hanya tinggal menekan para petingginya, hatinya, untuk menebar yang namanya dompet duafwa dari Sabang sampai Maroke. Itu gak ada di dunia. Jadi kalau kita ada 400 kabupaten, ngebayang gak? Lembaga-lembaga keren seperti dompet duafwa, lahir 400 di Indonesia. Itu dahsyat. Ya, dari sana lahir banyak sekali di-diri dari itu. Ya, kalau disadari. Nah, sekarang yang berbahaya, ketika dompet duafwa ingin menjadi ibu, oh, kita, nafas kita tersengal-sengal. Kenapa? Hampir semua kegiatan harus kita biayai. Tapi kalau kita menjadi bidan, ya enak sekali. Artinya literasi seperti ini, enggak otomatikali terjadi. Itu pada sebuah parisat. Bagaimana kita membangun diri kita? Ada buku karakter pendidik. Kita membangun lembaga, ada DDW. Dan sekarang teman-teman sudah meminta, sudah tidak lagi nama DD. Memang, tapi yang kita lakukan sudah profesional itu. Kita tidak membiaya, jurinya juga tidak kita berikan honor itu. Dan dompet duafwa terus melangkah. Sanat itu pertama yang melakukan adalah Agus Itwa dengan dompet duafwa. Jadi tahun 95, aku gak salah. Sederhana aja sebenarnya. Termasuk anak yang paling gede di dompet duafwa baru anak saya. Jadi tiap liburan gue juga kebingungan mau ngapain itu. Jadi begitu ini sanat ya oke banget. Membuat juga pelajar apa itu, Arifin? PSR. Peduli sosial remaja. Sayangnya tidak disirusi. Kalau disirusi itu bisa menghidupkan PMR itu. Dan masih bisa lah kita lakukan. Berjalan. Dompet duafa. THK. THK banyak lagi gagasan-gagasan itu. Visi THK itu memang pemberdayaan. Jadi THK kita buat pemberdayaan. Mimpi kita adalah di hadapan kita 500-100 pemuda-pemuda. Di antara lulusan IPB itu memimpin peternakan-peternakan. Nah karena bisnis, ini mungkin bisa di-back to kita ini. Kembali kepada kita. Dan yang ironi sekarang adalah Jarum Kudus itu membeli ribuan hektare tanah untuk membuat seperti TDS. Yang kita buat pada waktu tahun 2001. Ternak belum bahasnya. Ternak penting lah. Dede teman-teman. Ini sesuatu yang blue ocean. Belum pernah ada di Indonesia. Dan kita lakukan. Kita berguru kepada YDSF. Tapi ilmunya tidak kita ambil. Karena di sana marketingnya namanya jungut. Juru pungut. Sampai sekarang. Jadi kurang menarik ya. Agus Itwar kita kirim untuk pulung-pulung. Nah itu betapa dompet duafa itu. Tidak ada hubungan kita dengan YDSF. Tapi kita ingin mengatakan kepada dia bahwa di Jakarta terlahir dompet duafa lembaga sejenis. Jadi YDSF melihat kita sangat akrab. Dan hari-ahad besok saya ke YDSF. Karena YDSF sekarang disorientasi. Perlu teman-teman perhatikan. Disorientasi. Jadi meminta sekarang. Apa yang harus dilakukan di depan? Saya mengurai. Saya berikan Anda konsentrasi di pendidikan. Take line-nya adalah pendidik Indonesia. Tiga level itu. Pemerintah kebijakan-kebijakannya middle up itu melihat replika dari sekolah yang dibangun di YDSF. Dan untuk duafanya mereka membantu YDSF untuk menirikan sekolah-sekolah. YDSF lebih tua dari kita disorientasi. Pada pemerintahnya keren sekali. Namanya Pak Abdul Kadir. Salah satu usahanya telah memasuk 60 jenis kebutuhan Johnson & Johnson. Jadi keren sekali beliau. I heard, I forget. I do, I understand. Dengan kita melakukan baru kita paham itu. Dan ini hal-hal yang sekiranya kita... Jadi kalau ingat misalnya saya kalau ingat tadi ini ingat akuntansi. Sampai tahun berapa kita nggak mampu ngarik akuntan. Baru nggak saya Lismar ya. Baru nggak. Jadi saya sekarang menulis ternyata tugas kita adalah memperbaiki diri aja. Jadi sebagai pemimpin ketika dia menginikan egonya, tim muncul itu. Egonya ditekan, timnya muncul. Tapi kalau pemimpin merawat egonya, maka tim mati kutu. Dan ini lembaga zakat banyak sekali itu. Seperti itu. Saya menginikan mencontohkan Synergy Foundation. Synergy Foundation ini hari ini dengan kemarin diminta BWI untuk mengadakan pelatihan sertifikat nazir. Synergy Foundation sekarang punya tanah wakaf. The land of wakaf. Namanya sih keren-keren. The land of wakaf di teras lembang. Mas Bobi sudah melihat ke sana. Dan baru seminggu yang lalu ada imam mungkin nanti bisa cerita. AMTC itu adalah program untuk manasik umroh haji awalnya saya kenal di Bumi Serpong Damai, BSD. Dan sekarang masuk ke lembang. Di lembang itu nilai investasinya berapa, Imah? 45 miliar. Hanya dengan 45 orang selesai itu wakafnya. Intinya apa? Kalau program itu nomor dua. Intinya adalah who the peminanya. Kita memberi kebebasan. Ini perlu ini. Memberi kebebasan dan arahan seperti apa. Dan kita tidak boleh masuk detail. Kalau kita masuk detail, kita kalah. Saya sangat tidak suka dengan mata pelajaran atau namanya akuntansi. Cuma gue butuh duitnya, gue seneng itu. Tapi kalau akuntansinya ribet gitu. Beda. Beda tumputan ya. Sinergy Foundation sekarang sudah punya kekhususan lembaga investasi wakaf. Sama dengan Dede ingin menerbitkan buku Dede ini. Oke? Saya dibayar 50 juta. Oke, saya terima. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan buku itu tidak jadi saya terbitkan di Dede. Oh, begitu ya? Iya. Ini bahaya kalau saya omongkan. Kemudian buku ini, kan itu sudah komitmen saya. Bicara tentang zakat adalah penerbitnya IMJ. Dede IMJ. Tapi ini menyempang dikit karena ada sesuatu. Diterbitkan Republika. 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 Anda tahu saya harus mengembalikan 50 juta. Butuh waktu 2 tahun ini. Saya kembalikan. Komitmen. Pertanyaannya, kalau saya sekarang sudah tua begini, membebani dompetu apa? Mengambil uang sekian miliar. Kemudian saya ini kan dengan bisnis. Ini dan ternyata jeblok. Ini kan bukan cuma segera transaksional saya dengan tanda tangan. Jadi kan bicara akhirat. Kalau 50 juta butuh waktu 2 tahun, gimana 50 menit, bro? Harusnya disadari. Apakah kita ingin menjadi beban atau benar-benar di dompet duafa atau kita memang ingin memajukan lembaga kita? Ini terbentang. Bagaimana keinginan kita untuk memajukan lembaga? Ini perlu dinilang oleh teman-teman. Ini sekarang Rini sudah datang. Saya konfirmasi ke Rini. Saya ulang. Suatu saat, Dede Mila, anak saya, minta nyanyi. Nasib. Ada Agus Itwar, pengen dia. Alhamdulillah, nyanyi jelek banget. Udah gak bisa lanjut lah. Saya kasih ke Rini. Rini, ini uang. Tolong kasih ke anak saya. Atas nama dompet duafa. Jangan bilang atas nama bapaknya. Kalau atas nama bapaknya garing gitu. Tapi kalau atas nama dompet duafa kan merasa dihargai. Meskipun ya Alhamdulillah jelek banget. Artinya apa? Ini untuk menyedihkan kepada teman-teman bahwa ini uang bukan uang tidak bertuah. Ini cheap money. Uang murah. Di apain saja gak bisa apa-apa itu. Nah, ini maka sekarang kita sebagai pemimpin yang harus seperti apa mengelola lembaga seperti ini. Tegakkan Tawid. Jangankan syariat. Kalau kita tidak mempelajari ekonomi Islam, maka yang kita lakukan adalah bagaimana backbone atau background kita pada waktu kita masuk ke dompet duafa. Kemudian itu yang kita lakukan.